Pemirsa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Moro Jambi berkurupan patut ditiru oleh dinas-dinas lainnya di Moro Jambi. Pasalnya pada perayaan Idul Adha 1444 Hijri tahun ini berbagi hewan kurupan. Pada pembangunan ini langsung dihadiri oleh Penjabat Bupati Moro Jambi, Pahyuni Diliansyah. Bertempat di halaman Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Moro Jambi kemarin, menggelar kegiatan dan membagikan dating kurupan kepada seluruh staf, masyarakat serta awak media. Tahun ini memang BPKAD berkurupan sebanyak 4 ekor kerbau. Pada pembagian ini langsung dihadiri oleh Penjabat Bupati Moro Jambi, Pahyuni Diliansyah. Disampaikan oleh Kepala BPKAD alias, dirinya sangat bersyukur karena pada tahun ini pihaknya bisa berkurupan sebanyak 4 ekor hewan kurupan berupa kerbau. Cara berkurupan di tahun ini, dirinya bersama dengan staf melaksanakan arisan agar bisa berkurupan. Dimana pada setiap bulan, staf dan jajaran arisan mengumpulkan uang dalam kurun waktu satu tahun ini. Dalam hal ini, PJ Bupati Moro Jambi, Pahyuni Diliansyah berkesempatan hadir dalam kegiatan tersepuk. Beliau juga secara simpolis memberikan daging kurban kepada para penerima. Selain itu, di sela-sela kegiatan tersebut, beliau juga meminta kepada dinas atau instansi lainnya di Moro Jambi agar bisa meniru apa yang sudah dilakukan oleh BPKAD Moro Jambi. Dan berharap ke depan, dinas-dinas lain juga bisa melakukan hal-hal seperti ini. Saya mau cekan terima kasih kepada keluarga pesan BPKAD. Jangan kita berbagi, karena BPKAD ini salah satu OBD yang melakukan pemotongan sapi dan kerbau secara melakukan hal-hal seperti ini. Nanti bisa menjadi asyuan, sehingga BPKAD lainnya. Jika setiap tahun ini, nanti seluruh kepala BPKAD atau dinas yang bisa berbagi kepada orang-orang. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.